Wow rotinya cantik banget, mekar sempurna dan teksturnya juga lembut Ini adalah roti kukus pandan yang aku buat tanpa menggunakan telur ataupun soda Tapi bisa menghasilkan roti kukus mekar yang mekar sempurna dan juga lembut dan yang pasti nyami banget Halo sopada burhani semua, jumpa lagi dengan saya Hari ini menunya saya membuat roti kukus Ini roti kukus yang saya buat tanpa menggunakan telur ataupun soda Namun dihasilkan roti kukus yang mekar dan lembut seperti ini, juga cantik warnanya Ini mudah banget bikinnya, bahannya juga murah meriah dan hasilnya itu lembut banget Seperti ini, bagus kan? Jadi irit bahan, murah namun dihasilkan roti kukus yang cantik, lembut dan enak banget Nah sekarang kita buka ya roti kukusnya, ini lembut banget biar tahu dalamnya seperti apa Ini lembut dan juga enak banget Ini lembut dan enak banget Oke kita gak usah lama-lama lagi ya, kita langsung aja tonton videonya bagaimana cara membuat roti kukus mekar Yang mudah dan bahan yang irit, sederhana, tanpa telur, tanpa soda Tapi dihasilkan roti kukus yang mekar sempurna Kita langsung aja tonton videonya ya, let's cooking! Nah sekarang kita siapkan dulu untuk bahan sari pandannya Ini aku pakai 10 rembar daun pandan Kita potong kecil-kecil Nah seperti ini Tujuannya supaya mudah ya, saat di blender Jadi kita potong kecil-kecil Kemudian tambahkan 100 ml air putih Untuk mendapatkan sari pandan yang bagus nanti Biar kita mudah saat membelandernya Nah kemudian kita blender sampai halus Selesai, matikan blendernya Kemudian kita saring sari air pandannya Kita ambil sari-nya Barang lebih 110 ml ya Kemudian tambahkan sedikit pewarna hijau Ini warna sekaligus perisa pandan ya Tujuannya untuk memperkuat warna dan juga aroma Nah sekarang kita siapkan untuk bahan utamanya Ini aku pakai 220 gram tepung terigu Protein sedang Boleh pakai tepung terigu serba guna ya Untuk bahan utamanya Kemudian aku tambahkan 90 gram gula pasir Kalau ada gula pasir yang halus Pakai gula pasir yang halus ya Supaya cepat larutnya Karena aku punya yang agak sedikit kasar Jadi aku pakai aja yang sedikit kasar Tapi kalau ada yang lebih halus pakai yang lebih halus ya Kemudian aku tambahkan 20 gram susu bubuk Supaya rasanya itu lebih enak Jadi kita pakai susu bubuk Aduk rata Kemudian tambahkan 1.4 sendok teh garam Biar tidak terlalu hambar Biar ada gurihnya Dan 12 gram baking powder Jadi kita pakai ini itu 12 gram untuk baking powdernya Kita tambahkan Kita anduk rata Kemudian tambahkan 110 ml air sari pandan Pandan yang sudah kita ambil serinya tadi ya Kita tambahkan Kita pakai 110 ml Kemudian aduk rata Dan tambahkan 160 ml air putih secara bertahap Kalau mau lebih enak Air putihnya bisa diganti dengan santan ya Kalau mau lebih gurih dan lebih nikmat Kita ganti dengan santan Kemudian aduk sampai tercampur rata dan halus Kita tambahkan bertahap ya Untuk airnya Supaya hasilnya bagus Tidak terlalu bergering dil Jadi kita peri sedikit demi sedikit Jadinya bagus seperti ini Dan ini sudah tercampur rata Juga halus teksturnya ya Nah terlalu seperti ini ya Kemudian tambahkan 20 ml Minyak sayur atau minyak goreng Kalau tidak punya minyak sayur Kita pakai minyak goreng Aduk sampai minyaknya menyatu dengan adonan Tapi kalau mau hasilnya bagus Pakai minyak sayur saja ya Dan ini sudah tercampur rata Sudah selesai Adonannya siap untuk dikukus ya Nah gunakan cetakan roti kukus berlubang Dan alasi dengan kertas roti ya Seperti ini Atau kertas roti yang sudah siap pakai Untuk roti kukus Ikan banyak ya dijual ya Nah tuang adonan sampai batas atas kertas ya Nah secara lebih seperti ini Sampai batas atas Kemudian kita hentak-hentakkan Supaya Tidak ada gelembung di dalamnya Tidak ada rongga udara Kita tuang Sampai batas atas kertas Jangan sampai berlebih ya Jangan sampai tumpah Bisa kita kira-kira Jangan juga kurang ya Karena kalau kurang Nanti tidak bisa mekar sempurna Nah Tata secukupnya Agar tidak berdempetan Karena nanti akan mekar Nah kemudian Didihkan air secukupnya Untuk kita mengukus Ini kita didihkan Jangan terlalu banyak ya Airnya Jadi supaya nanti Saat dia itu Mendidih Tidak naik ke atas Kemudian kukus Roti kukusnya Adonan roti kukus Nah pertama Tutup dengan kain serbet Seperti ini Kemudian tutup lagi Dengan tutup panci Kita kukus Selama 20 menit Nah kunci Keberhasilan itu Ada disini ya Tutupnya harus rapat Supaya uapnya Tidak keluar Dan airnya Tidak menetes Ke adonan Nah gunakan Api Paling besar ya Kurang lebih Seperti ini Paling besar Apinya Dan ini Setelah dikukus Selama 20 menit Kita buka Tutupnya Dan hasilnya Wow Mekar Sempurna Mengembang ya Ini mengembang Dan mekar Sempurna Nah bagus kan Ini cukup mudah Banget Asalkan mengikuti Dengan benar ya Tri-triknya ya Nah ini kunci Keberhasilannya Untuk membuat Roti kukus Mekar Silahkan dibaca ya Dan ini Pengukusan Untuk kedua kali Hasilnya sama Cantiknya Mengembang Dan juga Mekar Sempurna Nah Bagus kan Wah Ini benar-benar Bagus Banget Nah ini dia Roti kukusnya Ini bagus Mekar Dan juga Enak Banget Nah Ini lembut Rasanya itu Pas Enak Banget Tidak terlalu Manis Dan juga Gurih-gurih Gimana gitu Jadi memang sedikit Kayak Perpaduan Antara roti kukus Dan Kui mangkok Jadi ini Rasanya itu Lembutnya itu Lembut Enak Gitu Kalau Kui mangkok kan Lebih padet Tapi kalau ini Tidak Gitu kan ya Hampir serupa Dengan Kui Dengan roti kukus Nah cukup mudah Bukan membuat Roti kukus Mekar Tanpa telur Dan juga Tanpa soda Silahkan dicoba Semoga cocok Dengan resepnya Terima kasih Sudah menonton Video Dapur Henny Semoga video ini Bermanfaat Dan sampai ketemu Di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya